Ya, pemirsa pendaftaran calon anggota panitia pemungutan suara atau PPS di Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi telah memasuki hari terakhir. Pengecekan akun siakba ataupun penyerahan berkas ini dilakukan pada Jumat 30 Desember 2022. Pantauan tim liputan Cek TV pada hari terakhir pendaftaran PPS KPU Kota Jambi terlihat pendaftar memenuhi kantor KPU Kota Jambi untuk melakukan pendaftaran, pengecekan akun siakba ataupun penyerahan berkas. Data sampai Kamis 29 Desember pukul 16.00 waktu Indonesia Barat sore, pendaftar yang sudah memiliki akun sebanyak 1.222 orang. Namun jumlah tersebut masih belum ditentukan status lengkap. Untuk diketahui, KPU Kota Jambi membutuhkan PPS sebanyak 204 orang untuk bertugas di 68 kelurahan di Kota Jambi. Yatno, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi mengatakan, pada hari terakhir proses pendaftaran calon panitia pemungutan suara atau PPS di Kota Jambi, masyarakat yang sudah mendaftarkan akun di siakba akan di cross-check oleh KPU untuk memastikan apakah statusnya sudah lengkap dan memenuhi syarat. Jadi, kita masih proses hari ini menerima seluruh berkas. Hari ini kita lihat tadi lumayan ramai, karena ini kan hari terakhir, kepada masyarakat yang sudah mendaftarkan atau yang sudah mendaftarkan akun agar segera juga meng-cross-check apakah statusnya itu sudah lengkap, dukungan persyaratannya atau belum. Iqbal Jek TV melaporkan Terima kasih. Terima kasih sudah menonton!